Cerita Ramadhan Gret hari ke-25 Orang yang paling dirindukan Wah tak terasa ya Sobat Gret, 5 hari lagi puasa akan segera berakhir dan umat muslim akan menyambut hari lebaran Momen Ramadhan dan lebaran ini pastinya sangat penting karena bisa bercenggrama dengan saudara, keluarga dan handai tolan lainnya Namun momen itu pastinya sangat dirindukan bagi orang yang telah ditinggalkan oleh orang terkasih Seperti Indro Warkop dan juga Alia Putri Ariwibowo yang merindukan orang-orang terkasih di bulan Ramadhan atau momen lebaran Berikut cerita lengkapnya Saya kepengen banget Lebaran Anak saya yang udah menikah sama cucu saya Kemarin kan tersebut kan Pandemi yang lalu Ya ini Ini juga masih belum pandeminya Tapi kan tadi kalau ditanyain pengen diharapkan Saya rindu sekali kumpul semua sekeluarga Pengen banget bercenggrama lagi Nggak hanya virtual ya om ya Iya Berarti nanti lebaran sendiri atau nanti anak-anak dan cucu tetap datang om? Atau gimana? Makanya belum tau masih lihat keadaan kan Yang jelas saya disini kan sama anak paling tua sama anak paling kecil Anak saya yang kedua yang udah berkeluarga sama suaminya Sama anak-anak sama cucu-cucu Gitu Yang dikangenin di bulan Ramadhan Gimana ya Mungkin papa aku kali ya Karena aku udah ditinggal lumayan lama juga oleh beliau Aku sebenernya kangen banget Cuman yaudah gimana lagi Dan kebetulan aku juga selalu stay sama keluarga Jadi Momen Ramadhan ini tuh bener-bener spesial banget buat aku Kayak gitu Oke Kak Suri kalau boleh tau udah berapa lama Kak Ditinggal almarhum? Di tanggal 14 malam sih 14 malam itu 14 April ini tuh 10 tahun Jadi meninggalnya itu beliau di tahun 2011 Iya Oke 10 tahun pastinya Kangen banget ya Kak ya Kangen banget Kayak merasa ada yang hampa kosong gitu ya Kak Betul Tapi Apa sih Kak yang paling dikangenin ketika Men sahur barengnya Kak Atau Pernah gak sih almarhum papa mungkin ngomel-ngomel bulan puasa gitu? Gak pernah Gak ya Gak ya Orangnya gak pernah marah sama sekali Jadi Itu sih kalau momennya tuh mungkin momen sahur bareng Buka bareng Terus Kumpul-kumpul Saat idul fitri nanti Itu sih yang paling Ya bener Ditambah lagi Sekarang lagi pandemi kayak gini kan Iya Jadi untuk kumpul-kumpul tuh agak sulit gitu Virtual jadinya ya Kak juga ya Sama saudara yang lain Iya Betul Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasi Supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari GRID Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax